Oke gengs, pada kesempatan kali ini, seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video ini, kali ini akan mereview penghasilan Youtubenya channel Wirtakunil-kunil. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channelnya Wirtakunil-kunil, buruan di-subscribe jangan lupa di-like, komen, dan share di setelah videonya. Dan channel ini juga jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share di setelah videonya. Tentu saja, disini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Nox Influencer ya geng. Oke, selanjutnya kita beralih ke channel Youtubenya Wirtakunil-kunil. Disini, postingan terbarunya Wirtakunil ini video yang berjudul Alhamdulillah, Cangkul Baru, Ikhlas Menghadapi Tanaman Gundul Dimakan Hama. Di posting 27 menit yang lalu, dan telah ditonton 5000 kali. Postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Wirtakunil-kunil, yaitu video yang berjudul Menjalani kehidupan di alam dengan tenang, pelan-pelan menata kebun di alam. Di posting satu hari yang lalu, dan telah ditonton 61.000 kali. Postingan terbaru selanjutnya, yaitu video yang berjudul Membersihkan dan merawat kebun, membuat pagar tanaman talas, menanam kunyit. Di posting dua hari yang lalu, dan telah ditonton 61.000 kali. Kemudian, geng postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Wirtakunil-kunil, yaitu video yang berjudul Di posting tiga hari yang lalu, dan telah ditonton 69.000 kali. Lalu, postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Wirtakunil-kunil, yaitu video yang berjudul Unboxing Hadiah dari Australia, perlengkapan untuk hidup di hutan. Di posting empat hari yang lalu, dan telah ditonton 48.000 kali. Postingan terbaru berikutnya, yaitu video yang berjudul Kartu HP Mendadak Rusak dan Koyu Coklat Hilang. Di posting lima hari yang lalu, dan telah ditonton 52.000 kali. Kemudian, geng postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Wirtakunil-kunil, yaitu video yang berjudul Alhamdulillah Hamba Allah dari Malaysia Bagi Rezeki Untuk Kami. Di posting enam hari yang lalu, dan telah ditonton 24.000 kali. Itulah postingan terbaru di channel Youtube-nya Wirtakunil-kunil. Semoga jumlah penontonnya semakin bertambah banyak ya. Amin. Berikutnya, geng postingan terlama di channel Youtube-nya Wirtakunil-kunil, yaitu video yang berjudul OTW Mudik 2018. Dua tahun yang lalu, dan telah ditonton 4.000 kali. Lalu, postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel Youtube-nya Wirtakunil-kunil, yaitu video yang berjudul Tempat tinggal di hutan tidur malam pertama. Di posting dua bulan yang lalu, dan telah ditonton 562.000 kali. Lalu, postingan populer berikutnya di channel Youtube-nya Wirtakunil-kunil, yaitu video yang berjudul Hidup terasa lebih tenang dan nyaman tinggal sendirian di tengah hutan. Di posting satu bulan yang lalu, dan telah ditonton 296.000 kali. Berikutnya, postingan populer di channel Youtube-nya Wirtakunil-kunil, yaitu video yang berjudul Wirtakunil-kunil jual hoodie AHA kesayangannya. Di posting satu tahun yang lalu, dan telah ditonton triple 2, yaitu 222.000 kali. Itulah, geng, postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel Youtube-nya Wirtakunil-kunil. Semoga ada postingan populer yang baru ya, yang jumlah penontonnya lebih banyak dari postingan populer utama saat ini. Kemudian, langsung saja, geng, kita beralih ke Nox Influencernya, channel Wirtakunil-kunil. Di sini, geng, bisa kita lihat, Wirtakunil-kunil jumlah subscriber-nya telah mencapai 82,5 ribu subscriber. Semoga dalam tahun ini sampai 100 ribu subscriber ya, geng. Dan mendapatkan silver play button. Lalu, rata-rata video views-nya atau jumlah seluruh penonton di semua videonya Wirtakunil itu mencapai 12,88 juta views. Itu naik sebanyak 1,09%. Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah video views-nya Wirtakunil naik terus ya, meningkat terus. Berikutnya, geng, kita beralih ke status channel-nya. Data diperbarui pada tanggal 29 bulan 11 tahun 2020. Dari segi channel, channel-nya Wirtak menempati peringkat global di urutan 276.878 dunia. Sedangkan di negara Indonesia menempati peringkat 9.364. Lalu, tampilan rata-ratanya atau rata-rata views per videonya Wirtakunilnya mencapai 67,39 ribu views. Kemudian, dari segi tampilan rata-ratanya, channel-nya Wirtakunilnya menempati peringkat global di urutan 355.250 dunia. Semoga kedepannya peringkatnya Wirtakunilnya ini meningkat ya, naik. Lalu, geng, kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya Wirtakunil-kunil dari YouTube berdasarkan Nox Influencer. Taksiran penghasilan bulanannya itu mencapai 46,58 juta rupiah sampai 163,04 juta rupiah. Lalu, CPM-nya mencapai 11.000 rupiah sampai 38,51 ribu rupiah. Jadi, geng, CPM itu merupakan singkatan dari Cost Per Mile atau bahasa Indonesia-nya biaya per seribu iklan. Seribu iklan itu di YouTube itu dihargai 11.000 rupiah sampai 38,51 ribu rupiah. Kalau di luar negeri itu biasanya CPM-nya lebih tinggi ya daripada Indonesia. Kemudian, Wirtakunil-kunil analisis skor Nox-nya itu mencapai 4,4 dari 5. Itu dikategorikan Excellent. Lalu, geng, dalam 30 video terbaru yang ditampilkan Wirtakunil-kunil di YouTubenya itu, View subs-nya itu mencapai 60,11 persen dikategorikan Bagus. Lalu, likes views-nya mencapai 4,00 persen dikategorikan Luar Biasa. Kemudian, comment views-nya itu mencapai 0,92 persen dikategorikan Luar Biasa juga. Lalu, dislikes views-nya itu mencapai 0,11 persen dikategorikan Normal. Lalu, kita beralih ke perkiraan geografi pemirsa atau perkiraan orang-orang dari negara mana saja yang telah menonton videonya Wirtakunil-kunil. Di sini, tercatat ada negara Indonesia tentunya mencapai 57 persen. Lalu, ada negara Malaysia mencapai 17 persen. Kemudian, ada Jerman mencapai 2 persen. Berikutnya, ada Amerika Serikat mencapai 2 persen. Ada Jepang mencapai 1 persen. Lalu, ada Finlandia mencapai 1 persen. Berikutnya, ada India mencapai 1 persen juga. Ada Polandia mencapai 1 persen. Kayaknya 1 persen. Dan lainnya 17 persen. Jadi, itu lagi yang review penghasilan Youtubenya Wirtakunil-kunil berdasarkan Noxin Planser ya. Jadi, itu hanya taksiran. Jadi, untuk penghasilan yang akurat itu, Wirtakunil sendiri. Oke, yang sekian konten kali ini. Apabila dari kalian ada yang ingin merukis, apalagi yang mau di-review, silahkan komen di bawah ini. Mohon maaf, apabila ada salah kata dalam video ini. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video.